saat ini saya sedang berada di perlintasan Nayu Solo dan saya tertarik untuk melihat perkembangan dari pembangunan underpass disini yuk kita lihat bersama ya oke teman-teman kembali lagi di Arka Channel nah hari ini kita akan melihat perkembangan dari pembangunan underpass di Nayu Solo ya jadi ini adalah solusi supaya tidak ada penumpuan kendaraan bermotor ya saat kereta api melintas dan untuk arus lalu lintas di Nayu ini juga akan lancar ya teman-teman nah jadi beginilah perkembangan dari pembuatan underpass di Nayu Solo ini teman-teman nah kalau kita lihat dari sisi sebelah barat ini terlihat terowongannya sudah tembus ya teman-teman tinggal membuat jalur jalan tembus ke arah kampung ya sekarang saya akan menyusuri mulai dari sisi sebelah timur teman-teman dan kita juga akan masuk ke terowongannya ya kita akan melihat sejauh mana perkembangan dari pembangunan underpass ini teman-teman dari sisi sebelah timur ya nah ini adalah jalur ya jalan dari sisi sebelah timur ril kereta api nah ini akan masuk ke utara dan melalui terowongan ini teman-teman nantinya akan tembus sampai di sisi sebelah barat dari ril kereta apinya ya nah kita akan mencoba untuk masuk terowongannya ya teman-teman nah di atas itu adalah kereta yang lewat nah ini adalah terowongannya teman-teman nah ini sudah jadi ya tinggal finishing ya dan ini sudah tembus ke sisi sebelah barat ya kelihatan kecil dan pendek ya teman-teman tapi ini lumayan ya tingginya kalau nggak salah ini dua setengah meteran ya dan ini mungkin nanti cuman untuk kendaraan bermotor roda dua ya untuk roda empat tidak bisa melintas jalur ini ya karena memang jalurnya cukup sempit ya untuk dilalui mobil ya jadi tidak bisa berpapasan tapi kalau motor ini masih bisa temen-temen nah jadi beginilah kondisi terkini dari underpass di perlintasan Nayu ya temen-temen kalau ada salah dan kurangnya temen-temen bisa menambahkannya di dalam kolom komentar ya terima kasih telah menonton dan jangan lupa like comment dan subscribe terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati